Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Ananta Fajar, Bliambada Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai 4 mode output pada smart relay Baiklah, jika kita perhatikan pada layar, disini terdapat 4 mode smart relay Yang mana pada masing-masing output, baik output K1, K2, K3, K4, dan seterusnya memiliki 4 mode Yaitu, yang pertama active on, dan yang kedua adalah active on impulse relay Dan yang ketiga adalah large activation, dan yang keempat adalah large deactivation reset Baiklah, untuk memahami lebih detail mengenai bagaimana cara kerja daripada macam-macam 4 mode pada smart relay Kita akan lakukan simulasi seperti berikut Baiklah, kita coba simulasikan Jika diperhatikan pada layar, disini terdapat 4 baris rangkaian Baris yang pertama adalah input I1 dihubungkan pada output K1 dengan mode active on contactor state Sedangkan pada baris yang kedua, jika kita perhatikan Input I2 dihubungkan dengan output K2 dengan mode active on impulse relay Pada baris yang ketiga, jika kita perhatikan Input I3 ini dihubungkan dengan output K3 dengan mode large activation set Dan baris yang keempat, jika kita perhatikan Input I4 terhubung dengan output K3 dengan mode large deactivation reset Jadi, jika kita perhatikan disini Meskipun ini terdapat gambar output K3-nya sebanyak 2 Sebenarnya ini adalah satu kesatuan Hanya saja yang satunya dalam posisi set atau large activation Dan yang satunya dalam posisi reset atau large deactivation reset Baiklah, kita simulasikan mulai dari baris yang pertama Jika kita perhatikan, disini untuk input I1 masih dalam keadaan terbuka Normally open Dan pada layar yang sebelah kanan, jika kita perhatikan Terdapat diskret input I1, I2, I3, I4, dan seterusnya Dan pada bagian bawah, terdapat diskret output Yaitu K1, K2, K3, K4, dan seterusnya Pada baris yang pertama, input I1 terhubung dengan output I1 Yang mana, apabila I1 ini saya tekan Maka, lampu yang terhubung pada output I1 ini Akan dalam keadaan menyala Kita coba, apabila tombol I1 saya tekan Maka, lampu akan dalam keadaan menyala Namun, apabila Tombol yang terhubung pada input I1 ini tidak saya tekan Maka, lampu dalam keadaan padam Dari sini, bisa kita simpulkan bahwa Active on contact of state adalah Output akan dalam keadaan bekerja Apabila input I1 ditekan Namun, apabila input I1 tidak dalam keadaan ditekan Maka, output K1 dalam keadaan tidak bekerja Baiklah, selanjutnya bagaimana Kalau seandainya untuk active on impulse relay Yang mana, pada output K2 ini Terhubung dengan input I2 Jika tombol I2 ini saya tekan Maka, output K2 ini nanti akan bekerja Nah, akan bekerja Namun, apabila tombol I2 ini tidak saya tekan Maka, output K2 ini masih tetap dalam keadaan bekerja Untuk memadamkan atau membuat output K2 ini menjadi tidak bekerja Maka, kita harus tekan tombol I2 ini Untuk yang kedua kalinya Nah, maka lampu akan padam Ketika saya lepas kembali atau tidak saya tekan kembali Output K2 masih tetap dalam keadaan padam Ketika saya tekan untuk yang ketiga kalinya Maka, lampu output K2 akan menyala kembali Tidak saya tekan Atau saya tidak tekan kembali Lampu masih tetap nyala Saya tekan untuk yang keempat kalinya Lampu pada output K2 akan menjadi padam Jika ini saya lepas atau tidak saya tekan kembali Lampu masih tetap dalam keadaan padam Dari sini bisa kita simpulkan Untuk active on impulse relay adalah Untuk mempermudah pemahamannya Apabila kita tekan tombol dalam jumlah ganjil Maksudnya, jika kita menekan tombol untuk yang Kesatu, ketiga, kelima, ketujuh, dan seterusnya Maka, output akan dalam keadaan bekerja Namun, apabila kita menekan untuk yang kedua kalinya Keempat kalinya, keenam kalinya Yang penting dalam jumlah genap Maka, output akan menjadi tidak bekerja Itulah yang dimaksud dengan active on impulse relay Selanjutnya adalah bagaimana Untuk output dengan model last activation atau set Kita perhatikan pada rangkaian pada baris ketiga Yang mana terdapat input I3 Yang terhubung dengan output K3 Dengan posisi model last activation set Jika tombol I3 ini saya tekan Maka, output K3 akan dalam keadaan menyala Namun, apabila tombol I3 ini tidak saya tekan Lampu masih tetap dalam keadaan menyala Apabila saya tekan lagi Lampu tetap menyala Tidak saya tekan Lampu tetap menyala Saya tekan lagi Lampu tetap menyala Bagaimana cara untuk memadamkan lampu yang terhubung pada output K3 Yaitu dengan cara menekan input I4 Atau menekan tombol yang terhubung dengan input I4 Jika kita tekan Maka, lampu akan dalam keadaan padam Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Kalau kita menggunakan mode last activation set Pasangannya adalah mode last deactivation atau reset Yang mana pada intinya output set Untuk menyalakan atau membuat output menjadi bekerja Sedangkan untuk mode last deactivationnya atau reset Adalah untuk membuat output tersebut menjadi kembali tidak bekerja Baiklah, saya rasa cukup demikian Penjelasan dari saya mengenai Empat mode output pada smart relay Yaitu mode active on Mode active on impulse relay Mode last activation Dan yang terakhir adalah Mode last deactivation atau reset Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh